Halo what's up everyone, my name is Vizkyan, welcome to my channel Gua hari ini akan membahas mengenai Final Fantasy VII Remake So, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu intronya Intro Oke guys, so, gua akan membahas mengenai Final Fantasy VII Remake Demo, karena full game itu akan rilis di tanggal 10 bulan April tahun 2020 So, ya, kalo kalian tau bahwa game ini tuh udah lama banget Gua waktu pertama kali main itu sejak kecil gua waktu SMP menjelang SMP ya Mungkin satu SMP seinget gua Dan itu grafiknya sangat-sangat lah luar biasa, kota-kota gitu Tapi, alurnya tuh sangat bagus untuk Final Fantasy VII Apalagi gua kenal dengan Kiva, Arate, oke banyak banget karakter-karakternya Memang bagus untuk diulik atau untuk diketahui atau untuk kalian gemari Oke, so, gua akan membahas dari segi demonya terlebih dahulu Oke, jadi gak bisa gua kasih nilai Tapi, gua hanya coba untuk menjelaskan grafiknya seperti apa Detailnya seperti apa, gameplaynya seperti apa Oke, so, kita mulai dari grafik Terima kasih sudah menonton! Grafik dari game ini bener-bener ya Bisa kita bilang memang harus untuk sebuah konsol PS4 Apalagi ini PS4 udah menjelang-jelang akhir Itu harus kayak ibarat membuktikan bahwa PS4 itu bisa mencapai grafik seperti ini Walaupun memang di pertengahan tahun PS4 itu mengalami game-game yang grafiknya ya dibilang standar gitu Jadi, bisa dibilang harus munculkan bahwa PS4 bisa loh grafik dengan sebagus ini Jadi, akhirnya Final Fantasy memunculkan game dengan grafik yang luar biasa Seperti ini gitu Kalau udah grafiknya seperti yang gua bilang Gua biasa gitu, memang harus Lalu kita mulai dari segi gameplay guys Oke, gua pernah curhat dalam sebuah video atau dalam sebuah status di Facebook Ataupun di Whatsapp ataupun di Instagram Mengenai gameplay dari file fantasy 15 Sistem dari gameplay file fantasy 15 Merupakan sistem ya bisa gua bilang paling jelek yang pernah gua ketemui Kalau kalian berpikir bahwa Oh bang, ini kan grafiknya Gameplaynya itu kan udah mulai action-actionan Action RPG, oke gua paham Gua sangat suka dengan tipe action RPG Yang konsep yang iya buat gitu Tapi tidak sesuai Karena kadang itu yang bikin gua sulit itu Di kayak lingkaran Lingkaran area itu kan ada lingkaran Kalau di file fantasy 15 Kadang musuh itu keluar dari area Tiba-tiba gagal misinya Karena musuhnya keluar dari area Atau musuhnya keluar dari area kita serang Eh ternyata kita gagal Jadi, ada sistem-sistem dimana yang menurut gua baik di file fantasy 15 Jadi buruk gitu Harusnya jadi baik, harusnya jadi buruk Ya, jadi kembali lagi ke file fantasy 7 remake Gameplaynya itu untuk segi dari segi gameplay dikasih 2 Yaitu difficultnya classic dan normal Atau gua bisa bilang bias Classic itu ibarat fokus terhadap attack aja Jadi kalian gak perlu healing Karena itu lebih mudah Kalau classic itu lebih mudah dibandingkan easy Tapi kalau gua saranin untuk kalian mau merasakan lebih infamousnya Lebih luar biasanya dari game ini Yaitu gunakan difficult normal Jangan gunakan difficult classic Karena kalau classic lebih mudah untuk melawan musuhnya Dan dari segi battle itu kalian bener-bener Ini lah yang disebut dengan action RPG Bener-bener Simless banget Gak ada kaku-kakunya Walaupun ini masih demo gitu Dan ya cakep banget gitu Dari segi gameplaynya Beda banget dengan gameplay yang Kayak file fantasy 15 Kayak kita tau gitu Ini gameplaynya sangat Wow Enak di mata Enak di tekan-tekan Untuk tombolnya Konsol Apalagi kalau kayak main di konsol Rasanya Wow Mantap sekali Pokoknya ya gameplay Ada kemajuan Dari final 815 Dan harus gitu Walaupun Begini-gini Gua lebih suka Turnbase gitu Kalau misalnya dibilang Gua lebih suka turnbase Atau RPG Dulu aja suka Tapi kalau gua prefer sih turnbase gitu Supaya rasa-rasanya kayak Zaman dulu Semoga aja ada Gitu Tapi kalau memang gak ada Ya gak apa-apa Gitu Udah baik gitu Dan Simless Yang paling gua suka Dari gameplaynya Memang Memang luar biasa Gitu Stay down asshole Watch the tail You don't wanna be hit by that laser Huh? So what do we do? Don't get hit Take cover behind that debris I'm waiting Huh? It's wide open Lighten up I don't wanna be hit by that laser He's gonna be hit by that laser I don't wanna be hit by that laser dari segi apalagi story 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 gua masih biasa aja walaupun yang gua dapetin nih guys walaupun kalian tahu ceritanya ada tambahan-tambahan yang dibuat oleh Square Enix untuk file fantasy 7 remake ini jadi bukan hanya story story lama yang ada di P1 tapi ada tambahan guys jadi bukan hanya eh kita tahu bahwa Oh si airnya tiba-tiba di encos sama Sephirothen tapi ada lagi kayak saat-saat gue kayak ke dungeon kayak ini gua sih berharap sih ada kayak open wordnya gitu kalau ada sih wah pasti panjang ceritanya dan ya kalau dari emosi ceritanya hanya sebentar ya lu hancurin tabung tabung apa sih namanya gue lupa kayak gas-gas gitu gimana sih jagung kita ke laut itu masih kayak amnesia itu apa yang terjadi itu kan Apakah aku udah pernah ketemu masih pilot sebelumnya Apakah siapa tiba-tiba nanti kita dibahas gitu jadi kalau story ya belum bisa kita bongkar-bongkar Ren karena masih lagi ah beli demo itu jadi ya sekedar tahu aja kan hai 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 Sir Come on, come on, come on Lalu untuk apakah worth it Ini yang dipertanyakan Apakah worth it untuk dimainkan Itulah pertanyaannya Apakah worth it untuk dimainkan oleh kita Apalagi orang-orang baru Kalau menurut gue worth it Apalagi kalau kalian Pecinta Terima kasih Worth it kalau menurut gue Gue sebagai fans Gue akan mainin pastinya Gue fanboy banget Dan gue berharap Episodenya itu Enggak begitu lama Karena gue dapat info Ada episode ya guys Kayak Hitman 2 Jadi ada episode 1 Episode 2, episode 3 Banyak banget So Ya itu aja Bahas-bahas Singkat gue Bahas-bahas FN 7 Remake Banyak hal Pengen gue bongkar Tapi karena ini masih demo Gue gak bisa bongkar Jadi gue nunggu full game Jadi ntar Pas full game Gue akan mainin Entah itu live streaming Atau recording Entahlah Dan gue berharap Gue akan gak kena copyright Copyright So anyway thank you for watching guys Jika kalian punya komentar Atau kalian Bang Bahas mengenai wibu saya Tifa Oke Gue akan bahas mengenai Tifa Bahas waifu saya airit Oke gue bahas Waifu kalian airit Bang Bahas waifu saya Sephirot Sephirot bukan waifu Kadang Aduh So ya itu aja Video gue kali ini Jika kalian suka dengan video gue kali ini Tolong berikan like Dan jika kalian suka Tolong komentar aja Jangan di dislike Oke Kalau kalian komentar Gue tau apa kekurangan gue Oke So jangan lupa untuk subscribe Jika kalian belum subscribe channel gue Dan jangan lupa untuk klik notification bell nya Karena suatu saat gue akan upload Dan ya Kalian akan dapat notification So anyway Thank you for watching And we will see you At the next video My name is Rizke And say goodbye Chialam Matane Daaaah Goodbye Sampai jumpa Banyakan tuh Outro nya Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax